I'm hurting baby Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang menyiapkan mental dan fisik dalam menyambut kelahiran anak pertama mereka yang diperkirakan lahir di bulan Agustus ini Pasangan ini berharap agar dikasih kelancaran dalam proses kelahirannya nanti Rita Ibunda Gigi mengakui bahwa akhir-akhir ini dilanda rasa cemas hal ini disebabkan Gigi sudah memasuki proses kontraksi yang pertama Dek-dekan banget ya soalnya kan Gigi itu agak penakut jadi takutnya dia sendiri tapi kalau ngeliat aslinya sih dia kayaknya sih gak ada maksudnya biasa-biasa aja tapi saya yang diberikan saya gak usah tidur dia semalam kontraksi kontraksi yang pertama suami Nagita Slavina ini berharap jika tidak terdapat kendala dalam persiapan kelahiran prioritas utama akan mendahulukan proses persalinan kelahiran normal sesuai dengan saran yang diberikan dokter pasti lah dedegan cuman ya berdoa aja mudah-mudahan lancar perkira dokter tanggal 20 tapi kan gak tau ya kalau lahiran normal itu kan tergantung mulusnya ya 20-20 Agustus mudah-mudahan kan normal jadinya kalau normal tergantung tergantung Allah aja berdoa udah deg-degan pastilah mudah-mudahan kasih kelancaran aja yang paling penting kan itu kayaknya apa aja lah yang penting sehat lah kalau udah begini mah yang penting sehat lah selain perhatian dari Ibunda Gigi Ami Kanita Ibunda Rafi juga menyiapkan kamar untuk calon cucunya itu mau buat kamar bayi disini tapi masih berantakan ini buat kamar bayi kamarnya Rafi deh pokoknya tempat Rafi ngapa-ngapain gitu iya nanti disini mau lihat kamar baby gitu kayak gitu rasanya gak tau belum gigi serah gigilah nanti pemilihannya kurangnya ini Rafi semua Rafi sama gigi Rafi sama gigi semuanya ya oke oke